Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Azim Dalam catatan kali ini saya ingin melihat Bagaimana fenomena pilih-pilih Keterpengaruhan agama lain Di dalam tradisi Islam Secara teologis Al-Quran memperkenalkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang datang setelah Yahudi dan Nasrani Nabi kita secara historis memang datang Setelah Nabi Musa dan Nabi Isa Berita Al-Quran ini lalu juga menjadi berita sejarah dunia Dimana Islam hadir setelah Yahudi dan Kristianity Sebenarnya sebelum ketika agama ini muncul Banyak agama dan keyakinan lain Yang dibawa oleh para nabi Baik Al-Quran maupun sumber sejarah juga menyatakan hal demikian Karena sejarah yang seperti itu Maka para ahli ilmu juga mengatakan bahwa Di antara agama-agama tersebut ada pengaruh yang diwariskan kepada agama-agama yang lain Pengaruh ini terutama terjadi dari agama yang lebih dahulu muncul Katakanlah Yahudi, Nasrani, dan Islam Dari sekian ajaran Yahudi ada beberapa ajaran yang berpengaruh pada Nasrani Atau pada Islam Bahkan kekristenan itu mendapat pengaruh yang besar dari konsep eskatologis Yahudi Banyak sumber menyatakan bagaimana Yahudi mewariskan pengaruhnya pada kekristenan Demikian juga yang terjadi pada agama sesudahnya Bahkan Islam sebagai agama terakhir dalam rentangan agama samawi atau agama langit Jadi mendapat pengaruh dari dua agama sebelumnya Yakni Yahudi dan Kristen Adanya pengaruh agama-agama terdahulu Atas agama yang kemudian bukan anggapan kita Namun juga merupakan informasi yang diberikan oleh Al-Quran Puasa dan haji adalah dua bentuk ibadah di dalam Islam Yang dinyatakan oleh Al-Quran sebagai ibadah yang sudah pernah dilakukan oleh Para penganut agama-agama sebelumnya Apa yang disebut dengan pengaruh sudah barang tentu Bukan merupakan pengaruh seratus persen yang persis Tapi disana ada semacam jejak dan kemiripan Dari segi sejarah para pembawa agama dan keyakinan Adanya pengaruh ajaran agama-agama lain pada Islam juga bisa dipahami Semua nabi itu diikat oleh Ibrahim atau Abraham Dan Ibrahim lah yang membawa pesan bahwa antar para nabi dan rasul itu memiliki hubungan Dari semua ini saya hanya ingin mengatakan bahwa Baik pada soal haji maupun soal puasa Ada semacam pengakuan Adanya tradisi agama-agama lain yang berpengaruh terhadap tradisi ibadah di dalam Islam Para hali hukum Islam membawa kerangka berpikir hukum yang bisa dijadikan argumentasi Pada pengakuan pengaruh agama-agama terdahulu pada Islam Dengan istilah sarunma koblana Atau jalan atau syariah sebelum kita Sebelum kita umat Islam Jelas apa yang dimaksud dengan diktum ini adalah agama-agama sebelumnya Agama-agama sebelumnya yang legitimate di dalam tradisi Islam adalah agama Yahudi dan agama Kristen Namun dalam konteks jilbab atau hijab ini Saya melihat kecenderungan yang berbeda Di dalam ulasan-ulasan fikih dan teologis Jilbab ini dilihat secara eksklusif sebagai tradisi Islam saja Jilbab ini dikaitkan dengan konsep Islam tentang penutupan aurat Di dalam Islam menutup aurat itu dikatakan wajib Ulama-ulama berdebat soal batas aurat atau hal yang wajib ditutup Diskusi fikih berhenti sampai di sini Namun secara membawa tesis lain Bahwa jilbab pun ternyata itu tidak lepas dari tradisi agama-agama terdahulu Dalam tradisi Yahudi terutama Yahudi Haredi Mewajibkan burkok pada perempuan-perempuan mereka Dalam ajaran ini seluruh tubuh perempuan harus ditutup Dan seluruh wajah juga Tidak boleh secuil kulit pun terlihat oleh mata orang lain Dalam tradisi mereka pakaian ini disebut dengan istilah Vrumka atau sepadan makna dengan burka Tidak hanya perempuan dewasa Anak-anak perempuan mereka juga harus diberi pakaian yang serupa Sampai sekarang tradisi ini masih diberlakukan oleh kelompok Haredi ini di Israel Ajaran tentang Vrumka ini dianggap di kalangan ahli Sebagai bentuk penafsiran soal pakaian dari kalangan Yahudi yang sangat strik dan ortodok Namun ternyata tradisi berjibab bagi kalangan Yahudi ini tidak hanya terjadi pada kalangan Haredi Namun juga terjadi di kalangan Yahudi yang hidup di wilayah non-Israel Kalangan perempuan Yahudi dari kelompok yang berbeda di Mesir misalnya Juga memakai jilbab atau hijab Kita mungkin akan merasa kesulitan untuk membedakan Mana perempuan muslimah dan mana perempuan Yahudi Dalam konteks jilbab ini di Timur Tengah Lihat misalnya sebuah tulisan yang berjudul Modest Dress in Contemporary Judaism and Islam Yang ditulis oleh Rakwal Ukeles Dimana di dalam tulisan ini menceritakan tentang Kemiripan jilbab yang dipakai oleh perempuan Yahudi Dan perempuan muslimah Tradisi berjibab juga ada dalam kalangan kekristenan Bahkan itu masih bisa kita lihat sekarang di kalangan suster Banyak kalangan ahli dalam kekristenan yang juga menyatakan bahwa Ajaran menutup kepala itu dikenal di dalam tradisi agama ini Di dalam berbagai denominasi Kristen Menutup kepala dilakukan pada saat mereka beribadah Baik di kerja maupun di rumah Dari kalangan mereka bahkan juga memakainya di luar ibadah Kristen Anabaptis misalnya Meyakini bahwa berjibab merupakan kewajiban bagi perempuan mereka Dalam tata cara ibadah Kristen awal Seperti yang terjadi pada Didaskalia Apostolorum dan pada Bidal Gogus Menutup kepala merupakan hal yang harus dilakukan Baik saat beribadah maupun saat di luar ibadah Masih banyak bukti-bukti teologis dan tradisi berjibab Atau menutup kepala di dalam kekristenan Atas fenomena judaism dan kekristenan di atas Saya menganggap bahwa pengaruh Yahudi dan pengaruh Kristen Dalam tradisi berjibab di dalam Islam Adalah hal yang bukan karangan Namun memiliki bukti sejarah sekaligus juga bukti teologis Apa yang menjadi renungan bagi saya adalah Mengapa sebagian masyarakat muslim di Indonesia Melihat bahwa tradisi berjibab ini seolah-olah Merupakan tradisi yang memang jenuin di dalam Islam Mengapa mereka tidak banyak atau bahkan tidak mau Mengaitkan tradisi ini dengan pengaruh agama lain Pengaruh keyakinan di luar Islam Apalagi kalau kita lihat argumen-argumen mereka yang Sekarang ini ngotot mewajibkan pemakaian jilbab Saya tidak heran atas fenomena ini Saya menyebut fenomena ini sebagai sikap yang pilih-pilih Untuk memahami adanya pengaruh ajaran agama lain Terutama Yahudi dan Kristen Pada tradisi keislaman kita Untuk hal ini berita kitab suci dan berita sejarah Tidak bisa mengubah cara pandang mereka Kita tahu bahwa pemahaman yang mendalam Atas ayat-ayat kitab suci dan juga atas ayat-ayat sejarah Itu bisa membuka pemahaman kita soal berjibab atau berhijab Sejarah terbuka Namun sekali lagi itu tidak mereka lakukan Karena mereka sudah yakin benar dengan pemahaman yang eksklusif atas jilbab Sebagai catatan memang dalam setiap komunitas agama Ada kelompok yang mau atau ditaktirkan lapang dada Untuk melihat kembali apa-apa yang sudah menjadi ajaran mereka Dan tradisi mereka Untuk mencari hakikat apa yang ada dibalik itu semua Namun ada kelompok yang memang tidak mau melakukannya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!